Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan tricks komputer Jadi pada video kali ini kembali lagi kami akan berbagi Sebuah informasi tentunya ini adalah informasi terbaru dari jpn.com Terkait seleksi P3K Guru tahap yang ketiga Pilihan informasi lintas daerah Nah tentunya seperti itu ya Bahwasannya untuk tahap ketiga nantinya itu sudah lintas daerah teman-teman ya Baik kita langsung saja ke informasinya Di sini dilansir di salah satu media elektronik yang cukup terkenal Tentunya apalagi kalau bukan jpn.com Di sini dikatakan bahwasannya Pemerintah akan tetap melaksanakan seleksi P3K Guru tahap ketiga tahun ini Seleksi ini sudah diatur dalam Permen Pan-RB nomor 28 tahun 2021 Tentang pengadaan P3K Jabatan Fungsional Guru Nah jadi salah satu dasar hukum ya Sehingga tahap ketiga ini akan tetap dilaksanakan oleh pemerintah Dalam hal ini Kamidik Butristek dan Pan-Selnas Itu karena sudah tertuang di dalam Permen Pan-RB nomor 28 tahun 2021 Tentang pengadaan P3K Jabatan Fungsional Guru Seperti itu ya Ini yang harus teman-teman pahami ya Baik kita coba lanjut lagi Nah di sini dikatakan ya Dari salah satu pejabat dari Kemen Pan-RB Yang bertugas sebagai PLT ASD Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kemen Pan-RB Bapak Katmoko Ari Sambodo Beliau mengangkapkan ada beberapa ketentuan dalam seleksi P3K Guru tahap ketiga ini Salah satunya soal pemilihan formasi yang sifatnya nasional ya Jadi untuk tahap ketiga ini jangkauannya sangat luas teman-teman ya Ini sudah bersifat nasional Karena ini langsung diutarakan oleh Bapak Katmoko Ari Sambodo Selaku ASD Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kemen Pan-RB Seperti itu ya Di sini para peserta seleksi P3K Guru Tahap ketiga ini bisa memilih formasi di daerah lain Jika di daerahnya tidak tersedia formasi untuk yang bersantukutan Kata Bapak Katmoko Ari dalam kanal Kemen Pan-RB di Youtube Dikutip Rabu 12 bulan 1 2022 Seperti itu ya Jadi di sini ketika di daerah teman-teman sendiri Ternyata formasi untuk tahap ketiga ini sudah habis Yang sesuai dengan ijasa dan serdik teman-teman Maka teman-teman itu bisa memilih formasi di daerah lain Nah dengan catatan jika di daerahnya tidak tersedia formasi untuk yang bersangkutan Seperti itu ya Jadi nanti teman-teman itu memilih formasi di daerah lain Jika di daerah teman-teman itu tidak tersedia formasi untuk bersangkutan Ya kalau ada formasi di daerah teman-teman kenapa tidak Kenapa kita harus memilih formasi di daerah lain ya Sedangkan di daerah sendiri itu sudah ada formasinya Seperti itu ya Baik kita lanjut lagi Nah di sini dikatakan lagi oleh Bapak Katmoko Bahwasannya seleksi P3K guru tahap ketiga ini lanjutnya Lebih luas jangkauannya Formasi yang tersedia juga cukup banyak Nah di sini dikatakan lagi peserta tahap ketiga ini Terdiri dari guru honorer Yang tidak lolos tes kompetensi 1 dan 2 Guru swasta dan lulusan pendidikan profesi guru yang tidak lolos seleksi kompetensi 2 Ditambah peserta yang tidak ada formasi di daerahnya Ini peluang besar bagi peserta yang formasi di daerahnya habis Itu bisa lintas daerah teman-teman ya Itu bisa lintas daerah Nah jika formasi di sekolah di kabupaten domisi di teman-teman itu sudah habis atau full Maka tentunya teman-teman bisa melamar ya Lintas daerah tentunya ini teman-teman akan berpeluang untuk lolos formasi Seperti itu Amin 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 Seperti itu ya Baik kita coba lanjut lagi ke informasi berikutnya Nah di sini dikatakan bagi peserta yang sudah ikut tes ya Di sini ya dikatakan Bagi peserta yang sudah ikut tes tahap Tahap P3K guru tahap pertama dan kedua Diminta Katmoko untuk mengingat formasi yang dilamar Nah di sini admin lingkari misalkan guru kelas Jabatan ini harus digunakan juga saat mendaftar seleksi P3K guru tahap yang ketiga Jika yang bersangkutan ingin nilai passing grade-nya masih diperhitungkan ya Seperti itu ya Jadi harus mengingat formasi yang dilamar Nah seperti itu Kemudian sebaliknya bila ingin pindah ke formasi lainnya Tambah Bapak Katmoko Ahri nilai passing grade sebelumnya dinyatakan hangus Ya seperti itu ya Nah jika teman-teman ingin pindah ke formasi lainnya Tambah Bapak Katmoko Ahri Maka secara otomatis Nilai passing grade teman-teman itu Sebelumnya di tahap pertama dan kedua Itu akan dianggap hangus Karena Teman-teman memilih Jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang berbeda pada saat mengikuti Tahap pertama dan tahap kedua Seperti itu Baik kita coba lanjut lagi ke informasi berikutnya Nah disini ada contoh real teman-teman ya Beliau mencontohkan Guru honorer yang ikut seleksi tahap ketiga Tahap satu nilainya 525 Tahap kedua 500 dan tahap ketiga 512 Ketiga nilai ini adalah mulai dari nilai tahap pertama Nilai tahap kedua dan tentunya nilai tahap yang ketiga Seperti itu Nah ternyata nilai yang paling tertinggi itu adalah nilai tahap pertama Dan teman-teman juga memilih bentuk satuan pendidikan dan jabatan yang sama Maka nilai tahap pertama atau nilai tahap kedua Itu bisa membantu atau menolong teman-teman Ketika nilai tahap ketiga teman-teman itu sangat rendah Seperti itu teman-teman ya Itu yang harus teman-teman maksimalkan atau pahami Baik kita coba lanjut lagi Nah disini terakhir dikatakan bahwasannya Nilai passing grade akan tetap ditabung ya Ada kata-kata ditabung Jadi untuk nilai passing grade akan tetap ditabung Tapi dengan catatan teman-teman ya Itu dengan jabatan yang sama Ketika pilihan berbeda Maka nilai sebelumnya itu tidak bisa digunakan lagi terangnya Disini dikatakan lagi Lebih lanjut dikatakan Bila dalam tiga kali seleksi masih tersedia formasi kosong Maka pemerintah akan menempuh kebijakan optimalisasi Nah seperti itu ya Jadi ini tentunya menjadi kabar gembira juga bagi teman-teman guru ya Caranya dengan mengambil ranking-ranking terbaik Dari para peserta Seperti itu teman-teman ya Oke Baik teman-teman ya Mungkin cukup sampai disini saja video kami Apabila ada kurangnya Mohon dimaafkan Dan apabila ada keuntungannya atau kelebihannya Bisa semoga bermanfaat Dan silakan share sebanyak-banyaknya Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersambung Warahmatullahi Wabarakatuh